Indonesia memang dikenal dengan negara kepulauan. Laut Indonesia terbentang luas. Siapa sangka, Direktori Dunia Kapal Perang Militer Modern atau World Directory of Modern Military Warships merilis daftar peringkat kekuatan Angkatan Laut Global pada 2023 lalu. Dalam daftarnya, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Dari 36 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan True Value Rating sebesar 137,3 poin, tentu saja. Di posisi pertama skor True Value Rating tertinggi yang dapat dicapai adalah 323,9 yang saat ini dipegang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Di bawah Amerika terdapat Cina dengan skor True Value Rating 3198. Peringkat ketiga diduduki Rusia dengan skor Tivier 2423 menyusul Rusia, Indonesia menempati peringkat 4 dengan skor True Value Rating 1373. World Directory of Modern Military Warships mencatat Indonesia memiliki 243 armada per Juli 2023. Menurut data yang dihimpun World Directory of Modern Military Warships, Indonesia memiliki 243 armada tempur laut per Juli 2023. Dengan rincian sebagai berikut. 4 kapal selam 7 fregat 25 korvet, kapal perang kecil 9 kapal peledak, penyapuran jauh 168 kapal patroli lepas pantai 30 kapal tempur amfibi World Directory of Modern Military Warships menggunakan formula dengan memperhitungkan nilai-nilai kekuatan tempur dari 36 negara di dunia. Hal itu mencakup modernisasi, dukungan logistik, serta kemampuan serangan dan pertahanan. Kekuatan tersebut tidak hanya dinilai dari jumlah total kapal perang atau kapal selam, tetapi juga kualitas dan campuran inventaris secara umum. Dari perhitungan itu, dapat dihasilkan True Value Rating. True Value Rating sendiri yakni indikator penilaian kekuatan militer berdasarkan jumlah alat tempur, dukungan logistik, kemampuan serangan, kemampuan pertahanan, dan lain-lainnya. True Value Rating